Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik kita akan lanjutkan bahasan tentang transformasi Z Kali ini kita akan masuk ke bagaimana melihat kutub danol atau pul dan jero Kemudian juga nanti kita akan lihat inverse transform Z Namun sebelum ke situ saya akan perlihatkan dulu beberapa pasangan transformasi Z Kita sudah berikan pada video sebelumnya Bagaimana cara menentukan transformasi Z Dan kita bisa rangkum jadi mungkin kalian bisa lihat lebih lengkap tabelnya ya Tabel untuk transformasi Z Bisa saya berikan beberapa saja Pertama bahwa transform Z dari delta N adalah 1 Otomatis kebalikannya adalah inverse nya ya Sebetulnya nanti kita lihat ya Jadi ini daerah konvergensinya untuk seluruh Z Sementara kalau impulsen digeser sejauh M Maka ini menjadi Z pangkat min M Dengan catatan Z nya tidak 0 kalau M nya positif Dan tidak boleh tahingga ya Kalau M nya negatif Jadi seluruh Z kecuali inilah ya Kemudian transform Z dari A pangkat NUN adalah Z dibagi dengan Z min A Dengan daerah konvergensinya lebih besar daripada A Berarti ini di luar lingkaran Z sama dengan A ya Jadi ini adalah ingat ini adalah barisan sisi kanan ya Kemudian untuk barisan sisi kiri ini Ininya sama ya Tetapi Z nya kurang dari A Berarti daerah konvergensinya berada di dalam lingkaran Kurang dari lingkaran berjari-jari A Kemudian Kalau dikalikan N Yang ini dikalikan N maka ini jadi inilah ya Ini juga untuk ada di luar lingkaran berjari-jari A Sementara min N Pakat NU Min N-1 Maaf ini Min N disini ya Min N-1 Itu adalah Sama dengan ini Cuman daerah konvergensinya berada di dalam lingkaran berjari-jari A Baik ini saya tambahkan beberapa saja ya Jadi lebih detailnya silahkan coba lihat di beberapa referensi tentang ini ya Oke kemudian kita akan lanjutkan bahas kutub dan no Jadi seperti hanya pada transform Laplace ya Ada kutub, ada no, ada full dan ada zero ya Berisiknya bahwa kalau misalnya XZ Kita bisa nyatakan sebagai misalnya Ini hasil bagi ya Z dikurangi dengan Z1 Z dikurangi dengan Z2 Dan seterusnya sampai Z dikurangi ZM misalnya Dibagi dengan Z dikurangi Mereka P1 Z dikurangi P2 Dan seterusnya sampai Z dikurangi PN misalnya Maka yang disebut dengan Nol dulu lah ya Nol atau zero ya Nol Itu adalah menghasilkan XZ sama dengan 0 Jadi ini maksudnya adalah XZnya menjadi 0 Dan ini akan dipenuhi oleh apa? Kalau bagian pembilangnya 0 gitu kan ya Berarti Znya sama dengan Z1, Z2, ZM Jadi 0 nya dalam hal ini adalah Z sama dengan Z1 Atau Z sama dengan Z2 Atau Z sama dengan Z3 dan seterusnya ya Sampai ZM Kemudian kutub Itu adalah Nilai Z sedemikian Sehingga XZnya menjadi Menuju Tahingga atau divergen Atau dengan katanya apa? Penyebutnya Ini 0 kan ya Berarti Z sama dengan P1 Atau Z sama dengan P2 Atau Z sama dengan P3 dan seterusnya Sampai P ke N Tergantung faktornya ada berapa ya Maka itulah kutubnya Ya Nah Biasanya kalau kita gambarkan daerah konvergensi Itu lengkap dengan kutub dan 0 nya Jadi kalau pada pertemuan sebelumnya Kita belum gambarkan kutub dan 0 nya Kita akan coba lihat sekarang ya Bagaimana kita menggambarkan plot kutub 0 Atau full 0 di dalam daerah konvergensi Sebagai contoh kita lihat lah ya Sekarang kita akan contoh Misalnya Kita ingin menentukan Sorry Transform Z Dari Misalnya Misalnya setengah Pangkat N Un Ditambah Atau dikurang Dikurang Seper 4 Pangkat N U Min N Min 1 Nah Kita ingin transformkan Ini kan Kita bisa lihat Dari apa Dari tabel ya Bahwa setengah Pangkat N Un Itu mirip Dengan Yang ini kan ya Berarti hasilnya apa Z Dibagi dengan Z dikurang A A nya adalah Setengah Berarti Z Min Setengah Gitu kan ya Ditambah Yang ini U Min N Min 1 Yang ini Dengan A nya 1 per 4 Berarti Sama Ini Z Dibagi dengan Z Min 1 Per 4 Namun apa yang membedakan Yang membedakan adalah Daerah Convergensinya Untuk yang pertama Yang ini Itu daerah Convergensinya Lebih besar daripada A Berarti lebih besar Daripada apa Setengah Jadi yang ini Daerah Convergensinya Z nya Lebih besar Daripada Setengah Sementara yang ini Sini Yang sisi kiri Yang ini Kurang dari 1 per 4 Z nya Kurang dari 1 per 4 Lalu Bagaimana Daerah Convergensinya Daerah Convergensinya Adalah Irisan Dari ini Jadi Irisan Dari Z Lebih besar Daripada Setengah Dan Z Kurang dari 1 per 4 Adakah Irisannya Ini tidak ada Irisannya Tidak ada Irisannya Kalau Sebelum digambarkan Dalam Dalam Lingkaran Tidak ada Irisan Antara lingkaran Dengan jari-jari 2 Dengan lingkaran Dengan jari-jari 4 Dimana Eh sorry Irisan Antara lingkaran Dengan jari-jari Lebih besar Daripada Setengah Jari-jarinya Dan kurang dari 1 per 4 Tidak ada Kalau kita bayangkan Dalam Dalam Garis Bilang Ini adalah Setengah Sebelah Kirinya adalah 1 per Berapa 1 per 4 Yang Satu Mencaratkan Lebih besar Daripada Setengah Yang Satu Mencaratkan Kurang dari 1 per 4 Tidak ada Ini contoh Berarti ini Transform Z Tidak ada Kadang kan Era converting Juga tidak ada Saya ganti Sekarang Kalau misalkan Ini Sekarang 1 per 4 Ini 1 per 2 Maka berarti Yang ini adalah Apa 1 per 4 Yang ini 1 per 2 Berarti ini Mencaratkan Lebih besar Daripada 1 per 4 Lebih Kecil Daripada 1 per 2 Nah Maka Daerah Konvergensinya Berarti Adalah Irisan Dari Ini Irisan Dari Ini Berarti Z Lebih Besar Daripada 1 per 4 Berarti Z Lebih Besar Daripada 1 per 4 Lebih Kecil Daripada 1 per 2 Nah Yang ini Ini kan Masih bisa Kita Sederhanakan Lagi Dengan Cara Dengan Cara Menyamakan Penyebutnya Kita Jadikan X Z Berarti X Z Kita Samakan Penyebutnya Berarti Z Min 1 per 4 Z Min Setengah Gitu kan Yang ini Dikalikan Dengan Z Min Setengah Z Kali Z Min Setengah Ditambah Z Dikalikan Dengan Z Min Setengah 4 Berarti Dapat Kita Tulis Z Dalam Kurung Ini kan Z Min Setengah Ditambah Dengan Z Min 1 per 4 Dibagi Dengan Ini Biarkan Saja Min 1 per 4 Z Min Setengah Berarti Berarti Z Tambah Z 2 Z Jadi Z Dikali 2 Z Min Setengah Ditambah 1 per 4 3 Per 4 Dibagi Dengan Z Min 1 per 4 Z Min Setengah Ini dengan Daerah Konfergensi Tadi Z Z Lebih Kecil Lebih Besar Daripada 1 per 4 Lebih Kecil Daripada Setengah Nah Dari Sini Kita Bisa Lihat Bahwa 0 Atau 0 Itu Adalah Apa Ini kan Pembuat 0 Dari Yang Berarti Z Sama Dengan 0 Atau Z Sama Dengan Berapa Ini kan 2 Z Sama Dengan 3 Per 4 Berarti Z Z Adalah 3 Per 8 Kemudian Poolnya Atau Kutubnya Itu adalah Penyebutnya Pembuat Penyebut 0 Berarti Ini 1 Per 4 Atau Setengah Berarti Z 1 Per 4 Dan Z Sama Dengan Setengah Itu adalah Kutubnya Nah Bagaimana Kita Gambarkan Dalam Daerah Konfergensi Maka Kita Bidang Z Z Ini RE Dari Z Ini M Dari Z Ini Z Z Antara Atau Lebih besar Dari Seperempat Lebih kecil Dari Setengah Kita Buatkan Lingkaran Yang Jari Jari Seperempat Misalkan Lingkaran Dengan Jari Jari Seperempat Ini Berarti Min Seperempat Ini Adalah Seperempat Ini Adalah Min Seperempat Disini Ini Adalah Seperempat Kemudian Kita Buatkan Lingkaran Berjari Jari Setengah Disini Setengah Ini Berarti Min Setengah Ini Setengah Min Setengah Di Ya Nggak Pecah Lingkaran Bagus Lain Oke Nah Mana Daerah Konvergesinya Daerah Konvergesinya Kan Lebih besar Dari Seperempat Lebih Gitar Setengah Berarti Ini Adalah Konvergesinya Disini Ini Daerah Konvergesinya Lalu Bagaimana Plot Nolnya Nolnya Disama Dengan Nol Disini Nah Nol Kita Nyatakan Oleh Sebuah Bulatan Saja Gini Kemudian 3 per 8 3 per 8 Itu Berapa Nilainya Lebih Besar Daripada 1 per 4 Lebih Kecil Daripada Nah 3 per 8 Ya Dari Dari Sinilah Lebih Besar Daripada 1 per 4 Nah Disini 3 per 8 Oke 3 per 8 Kemudian 38 Ya Kutubnya Di 1 per 4 Dan Di Setengah Ya Lari Disini Kita Beri Tanda Silang Ya Kita Beri Tanda Silang Kita Akan Lanjutkan Ke Invest Ya Oke Kita Secara Simbolis Transformasi Z Dari XN Adalah XZ Gitu kan Ya Nah Kebalikannya Itulah Sebut Invest Jadi Kalau Kemudian Ini Kita Invest Ya Maka Hasilnya Adalah XN Jadi XZ Dan XN Adalah Merupakan Pasangan Tadi Sudah Saya Gambarkan Sudah Saya Berikan Dalam Beberapa Pasang Transform Z Itu Merupakan Pasangan Nah Persoalan Sekarang Bagaimana Kita Kalau Sudah Diketahui Transform Z Bagaimana Kalau kita Ingen Mendapatkan Barisan Atau Invest Nah Ada Beberapa Cara Hampir Mirip Juga Dengan Pada Penentuan Invest Transform Laplace Hampir Mirip Pertama Bahwa Secara Umum Secara Umum XZ Ini Adalah Fungsi Rasional Kompleks Sehingga Kalau Seandainya Rasional Wajar Dan Sudah Serupa Dengan Apa Yang Ada Dalam Tabel Kita Tinggal Langsung Saja Mengacu Pada Tabel Tetapi Kalau Belum Berada Pada Tabel Maka Kita Bisa Lakukan Operasi Sedemikian Rupa Sehingga Menjadi Mirip Dengan Yang Ada Di Tabel Jadi Artinya Kita Bisa Mengacu Langsung Pada Tabel Kalau Sudah Mirip Dengan Yang Di Tabel Bisa Juga Secara Tak Langsung Bagaimana Kita Akan Lihat Ada Beberapa Teknik Untuk Membuat XZ Ini Yang Fungsi Rasional Kompleks Tadi Menjadi Mirip Dengan Yang Ada Dalam Tabel Kita Akan Lihat Langsung Saja Ke Beberapa Contoh Untuk Menentuk Contoh Kedua Sekarang Misalkan Diketahui XZ Pertanyaannya Adalah Ya Jadi XZ 3Z Kuadrat Plus 2Z Min 1 Plus 5Z Pangkat Min 1 1 Bagaimana XN Atau Barisannya Bentuk Seperti Ini Kita Bisa Langsung Saja Melihat Ke Rumus Dari XZ Jadi Kita Bisa Lihat Kita Ingat Bahwa XZ XZ Itu Kan Sama Dengan Sigma Dimana N Dari Min Tahingga Sampai Tahingga XN XZ Pangkat Min N Kan Gitu kan Ya Ini kan Sebenarnya Artinya Apa Artinya Ini Dimulai Dari Apa Dari Untuk N Minta Hingga Sambil Misalkan Mulai Dari N Kalau Mulai Dari Min 2 Berarti Z Pangkat Berapa Kalau N Min 2 Berarti 2 Ditambah X Min 1 Z Pangkat 1 Ditambah X Habis Min 1 Berapa 0 Z Pangkat 0 Z Pangkat 0 Berapa 1 Kan Oke Jadi X 0 Plus X 1 Kalau 1 Berarti Z Pangkat Berapa Kalau N 1 Min 1 Dan Seterusnya Jadi Kita tinggal Banding Kasih Disini Kan X Z Adalah Z Apa 3 Z Pangkat 2 Berarti Yang Ini Z Pangkat 1 Z Pangkat 0 Ini Z Pangkat Min 1 Berarti Kita Lihat Dari Sini Untuk X Z Yang Ini Ini Tidak Lain Berarti X Min 2 Kan X Untuk Apa Min 2 Ya Sebentar Ini Untuk Apa X Min 1 Gitu Kan Ya Ini Adalah Untuk Apa X 0 Ini Untuk X 1 Dengan Demikian Kita Bisa Dapatkan Bahwa X N Berarti Kita Bisa Tuliskan Berarti Berapa Ini 3 Terus Ini Adalah 2 Ini Min 1 Ini 5 Namun Ingat Nolnya Di Min 1 Berarti Kita Beri Tanda Disini X N Ini Kalau Ditransformasikan Pasti Ini Hasilnya Atau Sebaliknya Inverse Dari X Z Yang Ini Adalah Ini Kita Tahu Bahwa Delta Dari N Min M Itu Kan Pasangannya Tertransform Z Z Z Langkat Min M Ini Menunjukkan Apa Dari Sini Kalau M 0 Berarti Delta N Itu Z Langkat Apa Pakat 0 Atau 1 Kalau Delta N Plus 1 Misalnya Berarti Berapa Z Langkat M Berarti Berapa Min 1 Z Delta N Plus 2 Berarti Apa Z Pangkat 2 Ya Atau misalnya Kalau Kembali Di Ini Delta N Min 1 Berarti Apa Kalau Min 1 Ini M 1 Berarti Z Pangkat Apa Min 1 Dan Seterusnya Z Pangkat Apa Min 2 Dan Seterusnya Sehingga Kalau Kita Punya Punya Bentuk Begini X Z Tadi X Z X Z Itu Sama Dengan 3 Z Kwadrat Plus 2 Z Min 1 Plus 5 Z Pangkat Min 1 Maka X N Itu Adalah Berarti In Z Dari Apa X Berarti In Dari 3 Z Kwadrat Plus 2 Z Min 1 Plus 5 Z Pangkat Min 1 Z Kwadrat Ini kan Berarti Apa Delta N Plus 2 In Invest Kebalik Jadi Apa Namanya Koefisien Berarti 3 Delta N Plus 2 Berarti Ini 2 Delta N Plus 1 Berikutnya Pak Ini Delta N Plus 5 Delta N Min Min 1 Ya Dan Tentu saja Kalau dinyatakan Dalam Apa Notasi Limpunan Ya Sama Aja Jadi Ini Apa 3 2 Min 1 5 Ya Sama Saja Dengan N N Sama Dengan 0 Sini Oke Ini Mengacu Langsung Kepada Apa Tabel Atau Boleh Juga Menggunakan Apa Menggunakan Rumus Ya Dibandingkan Dengan Rumus Transformasi Z Baik Kita Lihat Contoh Yang Ketiga Ya Kita Diberi Informasi Transformasi Z Seperti Ini Dengan Z Lebih Besar Daripada Min 2 Ya Yang Di Inginkan Berapakah Barisan Berapakah X Nah Untuk X Z Seperti Ini Jelas Ditambilkan Tidak Ada Maka Salah Satu Caranya Adalah Kita Perhatikan Bagian Penyebutnya Ternyata Ini Kan Masih Apa Bisa Kita Faktorkan Ya Kita Bisa Faktorkan Kalau kita Faktorkan Maka X Z Itu Akan Sama Saja Dengan 1 Dibagi Dengan Z Min 1 Z Min 2 Gitu Kan Ya Nah Jadi Untuk Seperti Seperti Pada Transform Laplace Bisa Kita Pecahkan Dengan Menggunakan Ekspansi Atau Dekomposisi Pecahan Parsial Pecahan Parsial Nah Namun Dalam hal ini Ya Sebelum kita Ekspansikan Ini Kita Bagi dulu Dengan Z Jadi X Kita Bagi Dengan Z Jadi Kalau Kita Bagi Dengan Z Maka Ini Berarti 1 Dibagi Dengan Z Kali Z Min 1 Z Min 2 Jadi Pembagian Dengan Z Ini Nanti Apa Ini Kita Lakukan Memang Untuk Menyesuaikan Supaya Nanti Hasilnya Itu Serupa Dengan Yang ada Di Tabel Ya Barulah Kalau Sudah Begini Ini Kita Bisa Eksplosikan Menjadi Misalnya Ini Adalah A0 Per Z Ditambah A1 Per Z Min 1 Ditambah A2 Per Z Min 2 Dengan A0 Ini Adalah Z Dikalikan Dengan X Z Per Z Untuk Z Sama Dengan 0 Kita Tinggal Masukkan Ini Kan Sama Dengan X Z Yang ini Kalau Z 0 Berarti Min 1 Kali Min 2 Berarti A0 Nya Setengah A1 A1 Yang ini Z Min 1 Dikali X Z Per Z Untuk Z Sama Dengan 1 Berarti Kalau Ini Dikalikan Dengan Z Min 1 Maka Yang Tersisa Z Z Min 2 1 Dibagi Dengan Z Z Min 2 Untuk Z Sama Dengan 1 Masukkan Min 1 Ini 1 Min Min 1 Jadi Min 1 1 Min 1 Min 1 Lalu A2 A2 Perhatikan Penyebutnya Z Min 2 Z Min 2 X Z Per Z Untuk Z Sama Dengan 2 Kalau Dikalikan Z Min 2 Ini hilang Tinggal Z Dan Z Min 1 1 Dibagi Dengan Z Kali Z Min 1 Untuk Z Sama Dengan 2 Ini 2 Ini 2 Kurang 1 1 2 2 Berarti separ 2 Dengan Demikian Kita Dapatkan X Z Per Z Berarti Sama Saja Dengan A0 Nya Adalah Setengah Satuskan Begini Setengah Kali 1 Per Z A1 Negatif 1 Berarti Min 1 Per Z Min 1 A2 Nya Setengah Jadi Plus 1 Setengah 1 Per Z Min 2 Ya Kita inginkan kan Z Kan X Z Berarti Ini Tinggal Setengah Min Z Dibagi Dengan Z Min 1 Plus Setengah Dikali Z Dibagi Dengan Z Min 2 Ya Itu Mengapa Kita Harus Bagikan Z Supaya Apa Muncul Bentuk Seperti Ini Yang Mirip Dengan Yang Ada Di Tabel Baru Kita Dapatkan X N Yang Diinginkan X N Itu Berarti Inverse Z Dari X Z Berarti Inverse Dari Nah Untuk Melihat Untuk Melihat Bagaimana Inverse Dari Tabel Kita Perhatikan Perhatikan Daerah Konvergensi Daerah Konvergensi Nah Daerah Konvergensi Dimana Z Lebih besar Dari 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 Berarti Daerah Di Luar Lingkarannya Di Luar Lingkaran Berjari Dari 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 Dan Itu Menunjukkan Bahwa Kalau Begini Berarti X N Ini Adalah Sinyal Sisi Kanan Artinya Sinyal Yang Ada Nilainya Untuk N Lebih besar Daripada 0 Atau N Lebih besar Sama dengan 0 Maka Yang ini Kita perhatikan Dari Tabel Berarti Ini Setengah Delta N Ini Berarti Un Ini kan Un Dan Yang ini Adalah Setengah Kali Ini Lihat Rumusnya Perhatikan Di tabel Dua Pangkat N Un Sehingga Kita akan Dapatkan Ini Sama Saja Dengan Setengah Delta N Ini Saya gabung Saja Disini Ini Berarti Min Satu Nanti Kalikan Dengan Un Nah Yang ini Setengah Itu Sama Dua Pangkat Min Satu Dua Pangkat Min Satu Dikali Dua Pangkat N Berarti Sama Dengan Dua Pangkat N Min Satu Oke Jadi Kita harus Sebelum Kita Tentukan Inves Kita Harus Memerhatikan Darah Konvergensinya Baik Contoh Yang Berikutnya Saya ubah sedikit Saya ubah sedikit Kalau Misalnya Sekarang Darah Konvergensinya Ini Kurang Dari Satu Ya Jadi Kalau Darah Konvergensinya Kurang Dari Satu Bagaimana Berarti Kalau Darah Konvergensinya Kurang Dari Satu Maka Ini Akan Merupakan Sinyal Sisi Kiri Ya Sinyal Sisi Kiri Kalau Sinyal Sisi Kiri Ya Ini Sini Sudah Sama Tadi Berubah Itu Sini Maka Berarti Ini Berubah Disini Ya Untuk Sinyal Sisi Kiri Satu Sulu Ini Ya Dari Tabel Untuk Ini Berarti Apa Plus U Min N Min Satu Sementara Yang Ini Berarti Jadi Min Ya Min Setengah Kali Dua Pangkat N U Min N Min Satu Sehingga Ini Kita Tuliskan Delta N Plus Berarti Ini Satu Min Ini Kan Serupa Ini Dengan Yang Tadi Dua Pangkat N Min Satu Ya U Min N Min Satu Kita Bisa Lihat Bagaimana Perbedaannya Ya Kalau Daerah Konvergensinya Juga Ber Berbeda Ya Bagaimana Kalau Kemudian Nah Ini Saya Ubah Lagi Jadi Contoh Yang Kelima Ya Disini Daerah Konvergensinya Yang Berubah Kalau Z Ya Lebih Besar Daripada Satu Kurang Dari Dua Nah Ya Yang Membedakan Nanti Disinin Ini Berarti Sinyal Dua Sisi Sinyal Dua Dua Sisi Sinyal Dua Sisi Ya Kalau Sinyal Dua Sisi Berarti Kita Perhatikan Disini Berubahnya Disini Yang Ini Z Lebih Besar Daripada Satu Berarti Sisi Kanan Ya Jadi yang Ini Sisi Kanan Kalau Z Kurang Dari Dua Berarti Sisi Kiri Ya Maka Berarti Yang Ini Yang Ini Adalah Sinyal Sisi Kanan Sisi Kanan Berarti Jadi Min Un Ya Sementara Yang Ini Ya Untuk Yang Kurang Dari Apa Dua Berarti Sinyal Sisi Kiri Berarti Minus Ini Minus Setengah Kali Dua Pangkat N U Min N Min Satu Ya U Min N Min Satu Sehingga Ini Kita Dapatkan Sama Saya Dengan Ada Pasat Tulis Min Un Min Dua Pangkat N Min Satu U Min N Min Satu Ya Bahwa Meskipun X Z Z Z Z Sama Ya X Z Sama Tetapi Barisannya Itu Bisa Beda-beda Bergantung Pada apa Bergantung Kepada Daerah Konvergensinya Ya Oke Baik Saya kira Untuk sementara Cukup saja dahulu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi